DKI Jakarta memang mencuri perhatian, dan itu akan terus begitu. Mengenal banyak, tapi belum begitu suka. Jadi kan orang harus memulai dengan mengenal, lalu suka, lalu milih. Kalau partai politik terlambat mensosialisasikan calon, waktunya akan makin pendek. Saya khawatir akan terjadi apa yang terjadi tahun 2012. Kampanye di mana menggunakan isu primordialisme. Kalau melihat kesuksesan Pak Ahok, kita sudah lihat angkanya. Apresiasinya dan beliau untuk anti korupsi, pembinaan birokrasi oke. Tapi permasalahan ekonomi apa sudah tersentuh? Ini menjadi batu uji pertama bagi calon independen untuk menjadi gubernur. Karena selama ini belum pernah terjadi. Lawannya bisa terpecah-pecah. Jadi ibarat kalau kelompok atau masyarakat itu terbelah dua yang menginginkan lanjutkan dan perubahan. The Headlines, Jumat pukul 20.05 waktu Indonesia Barat. Hanya di Berita 1.